Karena kelihatannya drum ending ya dengan mukul-mukul aja ya Karena lagi drum ada metronomnya, hampir temponya, ada ketukannya Nah jadi disana semua diatur jantungnya dari musik gitu loh Jadi jika misalnya di musik di band misalnya Drumnya berantakan, otomatisnya vokalnya, gitarisnya, semua basisnya juga berantakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Dunia Aska Wow senang banget, ini pertemuan kita yang kedua ya Sudah sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya kita berjumpa di depan layar ini Kamu sehat ya? Oh juga sehat Aktivitas sekarang ini super sibuk Lumayan sibuk ya Kalaupun gak sibuk, kan sudah sudah sibuk ya Biar kelihatan produktif gitu kan Karena kata orang kalau kita gak bergerak itu sama dengan mati Iya bener Iya kan? Kayak zombie ya Wah iya beneran, jadi lemas Kebiasaan saya tuh gak banyak gerak tuh jadi lemas gitu loh Iya bener Coba kita gerak-gerak olahraga-olahraga gitu kan pasti sehat minimal ya Meski penting adung hepeng Iya bener Nah hari ini kita akan bercerita mungkin merangkum ya sedikit tentang hidup kamu Yang mudah-mudahan menginspirasi Iya boleh Boleh ya? Boleh Tau Karena kita percaya setiap orang itu sebenarnya punya kebaikan yang bisa dibagikan kepada orang-orang di luar sana Iya bener Dan setiap orang sebenarnya tidak harus artis, tidak harus jadi motivator Sebenarnya dia punya motivasi di dalam dirinya Iya bener Dan dia bisa berbagi motivasi kepada orang lain Tuh Oke Sebelum kita berbicara panjang lebar Kita kudu perkenalan dulu Agar Jangan-jangan yang kita ajak ngomongnya adalah zombie pemirsa Silahkan perkenalan Perkenalkan nama saya Satria Penawa Yudha Lahir pada 11 Februari tahun 91 di Pekan Baru Dan saya anak pertama dari 50 saudara Saya biasanya punya aktivitas di Ngajar musik, di drum Khususnya Terus designer Oh gitu ya Mana nih yang paling dominan? Kamu merasa kamu tuh di design atau di drum? Kalau hobi, saya sama dominan kedua-duanya Kalau di drum, hobi Kalau di design, mungkin lebih ke job Job ya Tapi kedua-duanya juga menyenangkan bagi kamu ya Akhirnya harus dijalani Iya bener Sama-sama seni ya Oh ya? Di design kita ada seninya Di drum juga ada seninya Oke Nah sebelum kita berbicara panjang lebar Mungkin tentang drum kali boleh ya? Boleh, boleh Karena disini saya kebetulan penulis Dan penonton-penonton lebih banyak orang-orang yang suka sastra Jadi mungkin lebih kayak reliant aja Kalau kita cerita tentang drum Boleh Oke, sebelum kita bercerita itu Mungkin kamu bercerita sedikit Tentang latar belakang keluarga kamu Kamu dihidup Hidup dalam keluarga yang seperti apa? Seperti apa sih masa kecil kamu? Saya hidup dalam keluarga yang sederhana Dari menengah ke bawah juga Dan Sejak kecil terbiasa mandiri Apapun yang bisa dikerjakan sendiri Kita kerjain sendiri Orang tua juga Tidak terlalu Menekan anaknya untuk memilih Mesti ambil ini, mesti ambil itu Jadi Apa yang anaknya nyaman Bidang apa anaknya inginkan Silahkan selagi itu positif Tidak menganggir hukum Dan tidak menganggir agama itu Wow, keren banget Saya senang sekali Kalau ada orang tua yang seperti itu Banyak orang tua itu Mendikti anaknya Harus begini dan begitu Sehingga anaknya tidak bebas Menjadi dirinya sendiri Iya, benar Wow, keren banget orang kamu ya Ngumpang boleh nggak? Oke, kamu sempat bilang Keadaan ekonomi seperti ini gitu Pernah nggak sih Kamu tuh merasa kayak Sedih Atau mungkin kamu kayak Membandingkan dirimu Keluargamu dengan Keluarga orang lain Seperti itu pernah? Membandingkan pernah Cuman ya Saya nggak terlalu ambil Pusing ya Kalau untuk Urusan ekonomi Karena Rezeki kan Bisa datang dari arah mana aja Iya Terus Patokan ekonomi Tinggi atau rendahnya Itu semua dunia Jadi ya Yang penting kan Ibadahnya Oh iya Kita ke drum nih Kapan pertama kali Kamu mengukul drum? Jangan-jangan Sebelum kamu lahir Enggak 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 Saya pertama kali Ketemu drum Dan masuk ke studio Kelas 2 SMP Dan itu pertama kali Lihat teman main Saya jadi Kepengen Muda main Karena dari awal Dari SD Tahunya Memang suka drum Cuman suka mukul-mukul aja Jadi Mukul-mukul ke meja Mukul-mukul Kayak gitu Jadi setelah plus 2 SMP Masuk studio Di sana juga drum Di sana lihat orang ngeband Dan Punya keinginan Pengen lebih Itu waktu itu Studionya studio sekolah Atau memang Kamu memang datang Yang memang studio gitu Sama kapan Atau seperti apa? Kebetulan Yang pertama kali Saya masuk itu Studio rental Rental studio Jadi kan kita Saat itu SMP Rental studio Masih murah 25 ribuan Jadi bayar studio Kita main 1 jam Nanti setelah 1 jam Mau oke Mau pulang Oke Jadi ya Kumpul Keluar sekolah aja Sama teman-teman Oke Kan itu 25 ribu Tapi He peng Dobayai Jadi kayak mana Kamu dapat uangnya Kayak mana nih Agar kamu bisa main drum Dengan bayar 25 ribu All nya dari mana? Jadi Dalam Satu band Kita punya grup Misalnya berlima Atau berapa Jadi Empat orang Bagi 25 ribu Gitu Jadi empat orang Bagi 25 ribu Atau Uang Karena kita belum kerja Jadi penghasilannya Ditabung dari Uang janjian sekolah Oh gitu Tabung sekolah Oke Ini kamu Pada akhirnya Berapa lama Kamu Main drum Kamu ke studio Itu latihan-latihan Hingga kamu berpikir Kayaknya saya bisa Ngajari orang Main drum Kayaknya Ada kesempatan Kalau saya Mungkin Looking for money For this Ya Sebenarnya Prosesnya cukup panjang Dan itu pun Saya juga Basicnya Otodidak Jadi Prosesnya panjang banget Saya awalnya Bikir main drum Untuk kesenangan pribadi Untuk kesumsi pribadi Terus untuk Happy-happy fun Sebatas perform Manggung Ya udah gitu Habis gitu aja Jadi Kepikiran Buat ngajarin drum Itu setelah Mungkin 8 tahun Belakangan ini Baru Ada miat Kayaknya udah Mampu gitu Udah bisa gitu Lalu Lalu 5 tahun Ketemu drum Masih 3 tahun 4 tahun Ketemu drum Belum yakin Buat ngajarin orang Jadi mungkin Pengaruh pengalaman Dan jam terbang Oke Bagaimana Akhirnya Kamu menemukan Murid Pertamamu Kebetulan Begini Disan saya perform Ada Kalau ibu-ibu Datang Sebarin saya Setelah turun panggung Terus ibu itu Bilang Dia bawa Anak Laki-lakinya Kecil Kira-kira Usia 6 tahun 7 tahun Terus ibu itu Bilang Mas Anak saya Bisa bisa belajar drum Nggak Sama Mas Terus akhirnya Awalnya Saya mikir Karena saya Belum pernah Ngajar Jadi kebetulan Dapat siswa perdana Wainer Kenapa ditolak Gitu kan Ajeki Oh mikirnya gitu Bukan kayak Pantas nggak ya Pantas nggak kayak gitu Iya Kepikiran sih Pantas nggak ya Cuma Kayaknya Selagi Bisa nolong orang Kenapa nggak Nyalurin Hobi kita Sekalian Gitu Nggak saya Ilmu juga Oke Nah Semenjak itu Kamu mendapatkan gaji Pertamamu Dibelikan untuk apa Tuk Paling Yang kecil-kecil Dibelih Pad drum Stick drum Sama Atas drumnya Kamu jadikan semacam aset ya Iya Benar Soalnya kan Suatu saat Kita bakalan Butuh itu juga Kita bakalan perform Kita bakalan Tetap latihan Di drum Jadi ya Sebaiknya kita jadikan investasi lagi Wah ini keren banget Sebenarnya siapa sih Yang ada dari kamu Sampai kepikiran Seperti itu Pertama komunitas Terus Saya berdua mungkin Teman-teman Teman-teman Yang satu Rubi yang sama Yang dekat Terus Sendir-sendir Di komunitas Mereka Ngasih pandangan Mesti gini Gini Setelah itu Saya pikirkan Nggak ada salahnya Tiga Mencoba Jadi kayaknya Seru Kita bisa Main Sehingga kita Menyalur penuh Biar lain juga Oh gitu Keren banget Nah ini Terhitung nih Dari awal Kamu ngajar Sampai sekarang Kira-kira Udah berapa sih Muridnya Nggak banyak sih Nggak banyak Mungkin Di bulan Senior-senior saya Yang diluat senang Kira-banyak Ya Paling Kira-kira Empat puluhan Empat puluhan Selama berapa tahun itu Selama Tiga tahun Mungkin masih Baru Selama tiga tahun Itu sudah Sampai empat puluh Ya kan Oke Nah Kan kita jadi guru Itu sebenarnya Tidak gampang Kita bisa mumpul drum Kita tahu Bagaimana sensenya Bagaimana tekniknya Kita juga udah Belajar sedemikian Rupanya Tapi ngajari orang Kan tidak segampang itu Saya pengen Tahu nih Ada nggak sih Pengalaman kamu Kayak Aduh ini anak Tring Susah kali sih Gitu Ada nggak sih Seseorang anak Mungkin yang buat kamu Kayak Uh gitu Kayak susah banget Jadi guru Kayak gini Pernah 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 Waktu itu ada anak Yang super Bawang banget Pusing Ya maksudnya gimana ya Ya kita Meski tetap profesional Kan di bidangnya kita Ya di bidang pengajar Di bidangnya sebagai guru Kita mesti profesional Ya walaupun Ya itu tantangan Sebagai guru ya Misalnya ada Siswa yang Mungkin 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 lagi malas Ada siswa yang Mungkin lagi pengen Main-main Kayak gitu Nah jadi Kayaknya itu Emang harus Ekstra sabar Gitu kan Dan Ya pasti Rasa jengkel Pasti ada Gitu Cuman kita Step Cara pertamanya Kita ajak dia Main dulu Kita ajak dia Ngambar dulu Kita ajak dia Dance dulu Misalnya Kayak gitu Terus Nanti setelah Munya kembali Atau masih tetangga Kembali Kita pancing terus Emosinya Supaya dia Kembali ke dalam Setelah munya Enak Dia mau latihan lagi Sudah Evan lagi Baru kita mulai Pernah gak sih Kamu merasa Men drum itu Aduh Bosan nih Gitu Gini-gini aja Pernah gak kayak gitu Benar Ya apapun Sebenarnya yang kita lakuin Aktivitas pasti Ya manusiawi kan Kalau ada Rasa bosan Yang jenung Misalnya kayak Kita ngelakuin Kerjaan Desain Depan komputer Aja Jelung Terus Kita Apa Gitu Sesuatu Misalnya Olahraga Sepak bola Gitu-gitu Gitu Sama juga Di musik Di drum Itu gak bisa Dikungkiri Kita ketemu Grand Terus jenung Pasti Cuman ya Ya itu tadi Pinter-pinternya kita Bagi waktu Untuk hal yang Selingan Misalnya Disan kita jenung Dengan Musik Kita lakuin Apa kayak gitu Misalnya Hobi yang lain Main Poksel Atau Apa kayak Kegemaran Yang lain Oke Nah Seperti lazimnya Orang-orang Sebelum dia menjadi Hebat Mungkin sampai Kamu pada titik ini Kamu mungkin punya 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 idola Gitu Apakah mungkin Idolanya dari komunitas Kamu Atau mungkin Orang Indonesia Yang memang Jago banget Main drum Atau orang luar negeri Ada gak sih Kamu punya Alhamdulillah Ada Ada Itu Untuk idola Di drum Lokal Dan internasional Saya punya Idola Sendiri Cuman ya Setiap drummer Atau setiap seniman Mereka punya Qiblat Atau dalam arti Punya idolanya Masih-masih Iya Kalau saya pribadi Idola untuk Idola Indonesia Mungkin seperti Ikmal Tobing Kenapa Nah ini Kalau Indonesia Ikmal Tobing Keliatannya Mainnya Emang Profesional Yang pertama Yang kedua Performnya juga Energic Yang ketiga Dia punya Daya ledak Yang luar biasa Dalam arti Performannya Beda dengan Drummer lainnya Yang bisa menarik Perhatian semua Mata Kulit ke arah Punya Mahmat sendiri Terus Banyak drama Lokal Yang saya suka Seperti Nonetral Yang gak jauh beda Seperti Adjoin Goros Kalau yang dari luar Banyak Kalau yang dari luar Seperti Bill Osmeya Travis Barker Terus Ini Seperti Tony Royster Dan yang lain Yang saya Kamu aja sih Soalnya Kamu kalau makin banyak Saya Dung Meledak Saya Bukan drama Yang menurut saya Apa nih Apa nih Siapa nih Gitu Karena memang Apa ya Kalau memang Bukan dunia kita Kita tuh memang Agak sulit Sehingga bisa langsung Bisa nyambung Ke situ Kan Oke Di segmen terakhir ini Saya pengen Kamu Kasih tau Orang Di luar sana Yang mungkin Tidak suka Drama Atau memang Mungkin tidak Tertarik Drama Atau Apaan sih Gitu Atau gimana Gitu Jadi Drama Itu sebenarnya Seperti apa Kamu kasih cuplikan Sedikit deh Tentang Dunia Drama Drama Gini Di Di Drama Itu sebenarnya Bukan Dunia yang Memang Drama adalah Alat perkusi Alat perkusi Banyak cabangnya Seperti Gendang Seperti Kajon Seperti Jinde Drama Salah satunya Cuma D-Drum Bukan alat Sebatas Pukul-pukul Seperti yang Kita lihat Gitu Karena D-Drum Dia adalah Kalau di sebuah band Adalah jantung Jadi Ibaratnya Musik Gak Misalnya Gitar Vokal Bass Yang lainnya Musik Yang akan Bermain secara Mulus Atau lancar Tanpa adanya Metronom Atau tempo D-Drum D-Drum Kelihatannya Dram Enteng Dengan Bukul-bukul E-Drum Karena Lagi Dram Ada Metronom Ada Temponya Ada Ketukannya Nah Jadi Di sana Semua Diatur Jantungnya Jantungnya Dari 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 Musik Jika Lalu Misalnya Di Musik Di Band Misalnya Dram Berantakan Otomatis Yang Vokalnya Gitaris Yang Sama Basis Yang Juga Berantakan Bukul Bakal Buyar Semuanya Nah Jadi Dram Sesuatu Yang Menyenangkan Bikin Menambah Energi Kita Stres Kita Hilang Dengan Mukul-mukul Terus Sesuatu Gampang Dimainkan Juga Oleh Anak-anak Terutama Terus Juga Meningkatkan Daya Semangat Kita Dibanding Jika Kita Mungkin Belajar Saya Nggak Mau Memandingkan Alam Musik Seperti Piano Yang Lain Itu Kan Kita Butuh Pelajari Awalnya Notasi Partitor Sedangkan Dram Banyak Dram Yang Dimulai Dengan Autodidak Walaupun Belum Tahu Notasi Itu Partitor Sama Sekarang Wah Ini Kayaknya Kalau Kita Cerita Tentang Dram Ini Bisa Panjang Banget Dan Saya Got Inspiring Dari Setelah Setelah Kamu Magnet Kamu Saya Bisa Ketemu Orang Lagi Yang Suka Main Dram Kamu Terus Mukul Mukul Dan Terus Menghasilkan Uang Yang Banyak Dan Mudah-mudahan Kamu Nanti Suatu Saat Performance Di Sebuah Event Yang Sangat Besar Dan Disitu Kamu Merasa Kayak Wow Ini Benar-benar Takdir Yang Menyenangkan Thank you Ya Saatnya Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao